hai oke TV menyala sahabat semua ya merek mitoshiba ya oke dan ini saya menggunakan tabung LG ya nih jadi TV sudah menyala ya mitoshiba mantap oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas buat sahabat-sahabat semua dimanapun anda sudah berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafia tidak kekurangan suatu apapun amin amin Yoroban Alamin kembali lagi dengan channel Sobriadi terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah memberi dukungannya dengan cara subscribe like comment agar video-video saya selalu berkembang memberikan tutorial seputaran elektronik ya oke sahabat-sahabat semua disini saya akan berbagi pengalaman atau tutorial cara menangani TV Cina merek mitoshiba TV Cina merek mitoshiba ini dengan gejala mati total jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari lampu indikator atau dan lampu sebagainya jadi namanya mati total benar-benar mati ya sahabat semua Oke unit ini dibawah mesinnya saja seperti ini nanti kita bisa coba menggunakan tabung flat merek LG atau sebagainya sekiranya bukan yang slim ya tapi kalau untuk seperti ini kelihatan semesta semua nih ini slim karena ada PR untuk pelebar gambar ya jadi sini ada tr-r pelebar gambar berarti merendahkan mesin TV ini TV slim jadi kita nanti bisa coba menggunakan TV cabung 21 in bukan sering tidak apa-apa untuk memastikan TV nanti menyala dengan normal Oke sahabat-sahabat semua ya Nah ini tidak lagi TV dibawah seperti ini ya tidak ada saya tidak dibawa serta beserta tabung ya jadi bawah unitnya mesin saja Oke ini tampak dalam ya sahabat semua disini seminta saja kita bisa untuk sementara karena mati-mati total ya nanti kita cek banyak tegangan dari tegangan B plus tapi untuk sementara kita bisa lihat di sini ada beberapa buah elfo yang sudah korosi membeledak ya atau memletus menjebluk ya kira-kira menjebluk ini ya Nah ini ini salah satu elfo yang di dekat vertikal ya vertikal ada 35 volt ya seribu ya 35 volt seratus mikro ya nanti bisa diganti dengan 50 volt seratus mikro dan disini juga ada elfo ini tidak salah 160 volt atau 250 volt ya di sini juga sudah mau beleduk begini ya semua ini nah disini sini jadi itu nanti kita bisa terangkan lagi tapi untuk sementara kita akan mencoba untuk mengetes ya tegangan dari B plus nya kira-kira TV ini mati total ini disebabkan oleh mati tegangan shot dari terisontal atau memang dari tegangan regulator tersebut tidak ada ya makanya kita harus cek dulu untuk memastikan TV mitoshiba ini mati total disebabkan dari kerusakan dari regulator ya kerusakan bagian per supply atau di kerusakan bagian horizontal oke jadi langkah pertama seperti ini anda harus memasangnya untuk memasang karena TV tidak dibawah satu unitnya satu tabungnya anda semua masang kabel untuk mengetes atau menjatuh daya dan yang langkah kedua untuk memastikannya Anda harus melepas atau mengopen ya open di sini ada resistor ya resistor dengan kode R551 di sini R551 ya ada R551 anda open saja karena apa Anda bisa untuk mengetes atau mengukur tegangan di belas karena karena kita udah open jadi untuk tegangan di horizontal dan flyback tidak ada yang menyuplai dari sini takutnya memang titik mati total dengan adanya shot pada playback atau horizontal jadi anda open dulu ya anda open ya untuk R551 pada mesin TV mitoshiba oke nah ini open HP open ini ya ini elko 160 volt ya untuk mencatuh daya tegangan flyback dan horizontal ini setelah open kita bisa mengetes ya untuk mengecek tegangan tersebut dan lagi apakah tegangan tersebut mati memang dari tegangan regulator atau memang shotnya flyback atau terosontal oke langsung saja kita cek ya Nah di sini saya masih menggunakan sekala 250 karena tegangan di bebas ini 115 ya 110 115 bahkan 118 untuk TV karena yang duk TV slim ya siapa semua oke di sini ya saya menggunakan skala 250 ya jadi ini sampai kita coba dan purple malam merah saya pegang warna hitam saya tajepkan pada controller UHF ya oke siapa semua cuma ya kita nyalakan kita tes ya di sini ini tegangan B plus kita perhatikan kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim ya memang tegangan tidak ada sahabat-sahabat semua jadi memang tegangan ini tidak ada mati total ya nah di sini lagi tetang oke tidak sama sekali kita cek ya untuk tegangan di elko utama 450 volt saya menggunakan sekala 250 volt ya kita ke sini Apakah ada menyimpan tegangan tuh tidak menyimpan tegangan sahabat-sahabat semua di sini tidak menyimpan tegangan Apakah views putus ya Nah sahabat semua ini adanya views putus ini bisa disebabkan mungkin ada shotnya ya bener sahabat semua ini views putus sahabat semua ya views putus berarti bisa disebabkan adanya konslet pada bagian regulator di sini regulator masih bisa menggunakan tr-5017 ya di-5017 untuk persamaan di-5017 sangat banyak ya dari 18 1885 2498 dan sebagainya masih banyak untuk tr-regangan regulator disini ya views putus ya views putus kita tes nah ini nah sekali lagi sahabat semua untuk mengatasi atau menangani TV mati total seperti ini karena disebabkan tius putus itu pasti ada sebab ada shotnya konslet pada bagian regulator atau horizontal ya maksud saya tegangan regulator atau diode-dode jadi untuk menangani terlaku saya untuk menangani pekerja seperti ini ini harus anda selesai ya terutama Anda harus mengecek dulu diode ada 4 buah sini sini ada diode 32 amper ada 4 buah ada tes satu persatu dan anda ukur juga untuk tegak elfo 400 voltnya 180 mikro dan disini ada juga C3807 disini juga ada D5017 nah ini bisa menjadi penyebab dari shotnya TV mati total dan oke sahabat semua simak terus ya untuk sementara saya pause dulu kita akan mencabut alat tersebut agar video tidak terlalu panjang nanti setelah cabut saya jelaskan lagi dan apa penyebab dari TV tersebut mati total oke sahabat semua sekali lagi mohon maaf ya simak terus videonya sampai selesai oke oke sahabat semua ya disini setelah pengecekan saya dapetin satu buah TR regulator yang udah mati ya dengan kode nomor serinya D5017 ya sing 5017 oke kita cek ya kita tes TR5012 nya kita tes untuk TR5012 ya untuk regulator sepertinya oke nyala nyala kita putar sebelah juga nyala kita balik juga nyala oke jadi menandakan bahwa TR ini mati ya sahabat semua untuk TR regulator jadi kalau TR regulator itu bekerja yang cuma berjalan cuma searah ya tidak bisa bolak-balik tidak seperti TR horizontal oke dan disini TR horizontal nya D5017 sudah saya pasang ya mohon maaf tadi tidak sempat saya tunjukkan disini saya pasang menggunakan TR regulator nya menggunakan BU ya BU 4522 ya nah ini 4522 oke nah saya menggunakan BU sudah saya pasang ya nah dan untuk rangkaian lain-lain seperti resistor dan C3807 dan elko utama juga bagus ya oke sekarang kita coba untuk tegangan B plus nya kita ukur ya kisah pertama jadi kemudian lagi kita menggunakan skala 250 disini ya saya tancapkan di ground oke dan disini elko nya ya oke seperti ini ya disini oke yuk kita tes untuk tegangan B plus nya oke sahabat semua kita perhatikan ya disini saya menggunakan skala 250 kita cek kita tes oke sahabat semua tegangan ada 110 ya udah naik sahabat semua ya ini naik ya 110 tidak seperti tadi mati oke nah sekarang kita bisa cek dan kita pasang untuk resistor yang kita jumper tadi sebelum kita pasang jumper kita cabut dulu yang elko yang memutus seperti tadi ya yang ini ada dua buah ini ini ada dua buah satu disini dan disini kita ganti dulu sahabat semua ya sebelum kita mencoba untuk tegangan TV tersebut oke bentar ya saya cabut dulu untuk rest elko nya ada dua buah yang udah yang mau meletus ya nih bentar ini nah ini sahabat semua ini udah geluntung semuanya nih kepalanya nah ini geluntung disini ada 250 volt dan satu mikro ya 250 volt satu mikro disini yang 35 volt tadi ya 35 volt 100 mikro ya ini juga udah mau ledak ya nah ini sahabat semua nih ya ini 35 volt ya 35 volt 100 mikro ya ya sekarang akan kita ganti ya kita ganti kita ambilkan alatnya dulu oke oke sahabat semua ya ini elko nya yang tadi sudah kita cabut ya yang untuk 100 mikro nya 35 volt dan 100 eh 250 volt satu mikro ya sudah saya ambilkan ini ini yang baru ya nanti kita pasang ya kita pasang oke kita pasang disini nanti setelah kita pasang kita coba ya untuk eh bentar saya pasang dulu untuk 250 volt nya ya disini disini kita pasang ya pasang dulu kita lepas dulu karena tadi tidak saya sedot ya jadi kita sedot-sedot dulu oke oke dulu pasang dulu nanti setelah kita pasang kita coba ya kita coba eh ke tabung ya nanti kita coba di tabung LG ya di tabung LG di tabung LG 21 in ya karena tidak lagi TV ini tidak di bawah ya tabung nya karena di bawah unit mesinnya saja oke kita tes dulu ya kita pasang elko nya oke eh ini kita pasang dulu ya kita pasang ke di sini ya resistornya kita pasang karena tadi sempat kita open ya jadi kita pasang dulu untuk mengatas kita tapi kita coba ya kita coba ditabung LG ya oke oke siapa-siapa semua ya di sini sudah saya sosok ditabung TV merk LG ya untuk mencoba mesin TV mitoshiba ini yang sudah kita tangani tadi dengan kejala mati total ya disebutkan ada tr horizontal yang shot ya jadi menyebutkan lagi sekring atau fuse terputus Oke setelah penyusunan ya setelah sempurna kita tinggal mencoba ya untuk menyalakan TV ini apakah cukup tr horizontal saja yang mati setelah kita ganti dan kita sekarang kita waktunya kita coba Oke sama-sama kita nyalakan dan kita ukur dulu tegangan di plusnya ya setelah pemasangan DTR B plus ya maksudnya saya pemasangan resistor ya untuk tegangan bulbas tadi yang setelah setelah kita open tadi ya yuk kita sekarang kita ukur lagi di sini ya dipas di kaki flyback yang arah menuju tr horizontal kita tes apakah strum udah naik ya tapi kalau naik tidak shot ya Oke kita sudah menyalakan sendirin Oke naik sama semua nah dengan naik ya tegangan hadir tuh yuk kita lihat depan apakah TV udah menyala Oke TV menyala sahabat semua ya merek mitoshiba ya Oke dan ini saya saya menggunakan tabung LG ya nih jadi TV sudah menyala ya mitoshiba mantap Oke kita nyatakan TV selesai ya sahabat semua dengan kejala TV mitoshiba ini dengan mati total Oke sahabat semua jadi kurang lebih seperti itu ya kita cara menangani TV mati total disebabkan tegur horizontal yang sudah mati dan ada dua buah elko tadi yang 250 volt satu mikro dan 35 volt 100 mikro jadi totalnya ada tiga buah penyebab dari TV mitoshiba mati total oke Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah memberi dukungan dan jangan lupa subscribe dan share komennya semoga kita selalu sukses selalu amin dan saya akhiri wabila taufiq wadidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati